Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini Saya akan membahas tentang dialog antara Prabowo Subianto dengan Ustadz Abdul Somad hari ini Kita lihat bersama tadi ada dialog pertemuan antara Prabowo dengan Ustadz Abdul Somad Yang disiarkan oleh TV One dan Front TV Jadi Front TV ini juga menyiarkan dialog antara Prabowo Subianto dengan Ustadz Abdul Somad Yang menarik dalam dialog tersebut ini Pak Prabowo menanyakan kabar tentang Ustadz Abdul Somad Terkait dengan dirinya ketika Ustadz Abdul Somad ini berdakwah dari Aceh sampai Papua Jamaahnya Ustadz Abdul Somad ini cukup luar biasa Ketika Ustadz Abdul Somad datang ini banyak jamaah yang mengacungkan salam dua jari Ini dimana-mana seperti itu Tetapi karena posisinya ini bukan kampanye maka Ustadz Abdul Somad bersikap netral Tidak menyambut tentang salam dua jari-nya dari para jamaahnya Dan ini terus mengelinding arus seperti itu Arus ingin sebuah perubahan Perubahan baru, presiden baru, pemerintah baru Ini sebenarnya yang ditangkap oleh Ustadz Abdul Somad terkait dengan para jamaahnya Dan yang menarik lagi teman-teman Dalam dialog tersebut Ustadz Abdul Somad ini menceritakan Pernah bertemu dengan seorang ulama, seorang giyai Yang pernah mimpi lima kali bertemu dengan Prabowo Subianto Kalau bermimpi ini satu atau dua kali mungkin tidak menjadi persoalan Tetapi kalau mimpi sudah lima kali Ini menjadi sesuatu yang perlu disampaikan Ketika Ustadz Abdul Somad ini bertemu dengan seorang ulama tersebut Menceritakan pernah ketemu Prabowo Subianto dalam mimpinya Artinya itu adalah bahwa Prabowo Subianto memang digendaki oleh rakyat Digendaki oleh masyarakat untuk memimpin negeri ini Kemudian lagi Ustadz Abdul Somad bertemu dengan seorang ulama Yang tidak pernah makan nasi yang berasnya itu dibeli dari pasar Dia makan dari nasi, dari hasil dia cocok tanam Dia tanam sendiri, dia panen sendiri, kemudian dia masak Itu yang dia makan Kemudian minumnya ini dia menggali tanah untuk dibuat sumur Dan airnya ini diminum oleh beliau seorang ulama tadi Dan ketika bertemu dengan ulama ini Ustadz Abdul Somad bercerita banyak kepada seorang ulama yang tidak mau disebutkan namanya Selama 30 menit Dan di akhir pertemuan itu menyempatkan untuk menceritakan hal ini kepada Prabowo Subianto Bahwa Prabowo Subianto adalah calon presiden yang akan datang Yang digendaki oleh rakyat Indonesia Nah itulah teman-teman cerita yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad Kepada Prabowo Subianto ketika bertemu dengan beliau calon presiden nomor uro 2 Dan di akhir pertemuan dengan Prabowo Ternyata ada doa yang disampaikan kepada Prabowo Subianto Agar nanti ketika menjadi presiden untuk menjadi pemimpin yang adil Dan bisa mengayomi seluruh rakyat Indonesia dan keadilan itu untuk semuanya Dan tentunya membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik Dan ada hadiah juga yang diberikan Ustadz Abdul Somad kepada Prabowo Subianto Yaitu berupa tasbih kepada Prabowo Subianto Untuk dia melakukan tigir kepada Allah di setiap saat Nah itulah teman-teman pertemuan antara Ustadz Abdul Somad dengan Prabowo Subianto hari ini Dan ini menunjukkan bahwa Ustadz Abdul Somad telah menentukan sikap pilihannya Untuk mendukung hasil ijiktima ulama Yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno Untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden di 2019-2024 Dan berikut teman-teman mari kita lihat sama-sama video Tentang pertemuan Prabowo Subianto dengan Ustadz Abdul Somad hari ini Mari kita dengar tausiah dari Al-Mukarram Abdul Somad Begitu saya naik ke atas semua Ustadz Kalian kan punya jari 10 Kenapa yang diangkat cuma 2 Itu saya ucapkan untuk menetralisir Karena ini kan ada panwas lubah was Saya tidak ingin tablik akbar itu menjadi poli itu Benar-benar Udah turun sampai protokol bilang Ya maaf tolong jangan nacungkan jari Itu di mana-mana Ustadz Di mana-mana Pak Bapak bisa bisa rekam Nanti ketika saya Mari kita berselawat Karena kan untuk merobos Sallallahu ala muhammad Gini lagi Astagfirullah Rata-rata di mana-mana Lari mulai ujung Aceh Sampai pulau Madura Sampai ke Sorong Jadi saya lihat ini Umat sedang berharap besar Sebab itu saya cari ulama yang Tidak masyur Tidak populer Ini ulama yang masyur Yang di Youtube Yang di TV Tapi ulama yang tidak dikenal orang Tapi mata batinnya bersih Allah bukakan hijab kepada dia Ini ulama-ulama yang tidak Perlu materi Mungkin Bapak tidak kenal Dan saya tidak pernah tanya kepada mereka Kira-kira saya pilih mana enggak Saya biarkan dia baca hati saya Ngerti enggak dia Dan ketika datang Saya dekatkan telinga Apa kata dia Saya mimpi lima kali Ketemu dia Saya tanya siapa Kalau mimpi satu kali Boleh jadi dari setan Lima kali dia mimpi Dia lihat Bapak Signal dari Allah Saya jalan lagi Saya cari lagi ke tempat lain Ketika salaman Dekat telinga saya Dia habis Bapak dia Ulama-ulama yang Tidak dikenalkan Hebatnya di tengah masyarakat Bukan viral Seperti saya Saya datang ke satu tempat Ini unik Aneh Dia tidak mau makan nasi Kalau berasnya dibeli di pasar Berasnya ditanam sendiri Karena kalau dibeli di pasar Ribah Dia hanya mau minum Kalau sumurnya digali sendiri Dan tidak mau menerima tamu perempuan Dan pernah menteri datang Dia usir Menteri datang Pulang Saya khawatir Khawatir saya Begitu datang ke sana Ternyata Somat Niatmu tidak baik Pulang Malu ustaz Tapi saya tetap nekat Datang Biasanya tamu ke sana Kalau ketemu Paling dua Menit Tiga menit Udah Minta doa Udah Setengah jam 30 menit Dia bicara empat mata Dengan saya Di akhir pertemuan Pas mau pulang Dia bilang Jadi Saya berpikir lama Ini kalau saya diamkan Sampai pilpres Kenapa mereka cerita ke saya Kenapa mereka cerita ke saya Tiap malam saya berpikir Kenapa mereka cerita ke saya Berarti saya harus sampaikan Kalau tidak Ini akan jadi Seumur hidup Saya mati Dalam penyesalan Abdul Somat Kenapa tidak Bawa cerita Setelah ketemu ini Selesai Kusurahkan semuanya Pada Allah SWT Apa yang terjadi Pada saya Kusurahkan semuanya Pada kau Ya Allah Yang penting Sudah aku sampaikan Long Malam ini Saya bisa tidur Hanya saja Tentu fitnah Tentu banyak Kalau Bapak memang Duduk nanti Menjadi presiden Terkait dengan Saya pribadi Dua saja Pertama Jangan Bapak undang Saya ke istan Biarkan saya berdakwah Masuk ke dalam hutan Karena memang Saya dari awal Saya orang kampung Saya masuk hutanku Yang kedua Jangan Bapak beri Saya jabatan Apapun Saya diantara Empat puluh Cucu Mbah kakek saya Dia bilang Cucuku yang ini Satu ini Hanya sekolah agama Untuk mendidik Umat Sudah selesai Maka saya tak pernah Sekolah umat Jadi biarkanlah Saya terbang Sejauh mata Mandang Saya cerah Setelah Bapak jadi Nanti Biarlah ulama-ulama Yang dekat-dekat Di Jakarta ini Yang menjadi Bapak dengarkan Cakap ulama Karena ulama Beristimak mendukung Bapak Dan ulama Yang kasyaf Yang tembus Batak batin Yang melihat Dalam alam Khaib pun mendukung Maka Ini anugerah besar Tapi juga ujian besar Saya berharap Allah menolong Bapak Dalam setiap gerakan Bapak Saya tak bisa Hadis mengatakan Kalau ketemu Kasih orang hadiah Supaya dia ingat Dan berkasih saya Saya tak kaya Tak ada duit saya Untuk mengasih Bapak Saya kasih dua Dua saja Terutama Minyak wangi Mud Mud itu Kayu keharum Simbolnya Supaya Bapak Menebarkan Keharuman Keharuman Ke negeri ini Yang kedua Tasbih Mud untuk orang lain Bapak harum Semerba Tasbih Tidak bisa hati Bapak kosong Bapak harus banyak Berzikir Tasbih Kesayangan saya Batu Natural Stone Namanya Shah Maksud Dari Persia Paling saya sayang Saya beli di Madinah Bapak tak perlu pegang Ini depan orang banyak Nanti risikan Kau orang pencitraan Bapak cukup Tahajut malam Bapak berzikir Abdul zikris Abdul abdul zikir La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Mulut berzikir Adilis berakhir La ilaha illallah la ilah illallah la ilah illallah la ilah illallah la ilah illallah dengan la ilah illallah kita hidup dengan la ilah illallah kita mati dengan la ilah illallah juga kita akan berjumpa bersama Rasulullah yang bisa saya sampaikan apa yang terjadi setelah ini kita serahkan sama Allah terima kasih Sama-sama kita berdoa Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia Negeri yang aman, damai, tantram Menjunjung kebenekaan di bawah Panji, Pancasila Negara kesatuan Republik Indonesia Amin Jangan kau hukum kami karena dosa-dosa kami Kau angkat pemimpin pengkhianat yang tak sayang pada kami Dan tak takut padamu, ya Allah Allahumma ja'ala hadal barda Utmahinna, jadikan negara ini aman, damai Baldatun, tayyibatun, warabbun, ghafur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itulah teman-teman Hasil dialog dari Prabu Subianto dengan Ustadz Abdul Somad hari ini Yang pada intinya bahwa Ustadz Abdul Somad ini tetap mendukung hasil ijetima ulama Yang mendukung Prabu Subianto dan Sandaga Uno untuk maju menjadi calon presiden di 2019 Dan doa-doa setelah diucapkan, telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad Untuk Prabu Subianto sekaligus pesan kepada Prabu Subianto agar ketika nanti menjadi presiden Dan Sandaga Uno menjadi calon wakil presiden agar berlaku adil untuk semua rakyat Indonesia Karena kuncinya adil adalah untuk semua rakyat Indonesia Baik untuk mendukung Prabu Subianto maupun orang yang tidak mendukung Prabu Subianto Harus disamakan, harus sama di depan hukum, artinya keadilan itu untuk semuanya Jadi ini pesan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad kepada Prabu Subianto Oleh karena itu, ini menjadi dorongan kuat bagi Prabu Subianto untuk tetap maju ke depan Untuk menjadi presiden yang akan datang Ini adalah semangat yang diberikan kepada Prabu Subianto Karena Ustadz Abdul Somad tetap mendukung Prabu Subianto untuk maju menjadi presiden yang akan datang Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat! Sub indo by broth3rmax